...satuan Republik Indonesia seperti yang didengang dengungkan oleh Soekarno pada waktu itu. Bagi Hasan Tiro, konsep yang tepat untuk negara seluas Indonesia adalah negara federal. Ide ini kurang lebih sama dengan gagasan Bung Hatta. Gagasannya itu muncul dalam buku Demokrasi untuk Indonesia yang terbit 1958. Isu negara federal ini sempat mencuat kembali di masa awal reformasi, meski tetap tak mendapat tempat dalam hasanah politik Indonesia. Dia menawarkan federalisme karena menurut dia gagasan Soekarno itu agak absurd dengan negara kesatuan. Karena bagaimanapun komposisi kesukuan itu adalah fakta politik pada masa itu yang pasti akan berdampak pada representasi di parlemen dan lain sebagainya. Siapapun pemilu sedemokratis apapun yang dibuat, jumlah suku Jawa pasti akan lebih dominan pada suku-suku yang lain. Karena memang jumlah mereka secara populasi itu jauh lebih besar. Nah ini yang dikritik oleh Hasan Tiro. Kalau dengan model negara kesatuan, itu suku-suku kecil yang lain itu akan sangat sedikit sekali mendapat tempat di parlemen. Selain itu, Hasan Tiro juga menyoal pemindahan kekuasaan dari Belanda kepada Republik Indonesia. Menurutnya, penyerahan kedaulatan lewat konferensi meja bundar di Den Haag Belanda 27 Desember 1949 ilegal. Sebab secara de facto dan de jure, Aceh tak pernah takluk kepada Belanda. Jadi, Belanda dimilai tak punya hak menyerahkan Aceh pada Indonesia. Meski begitu ada peristiwa sejarah yang lain, lima hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sejumlah tokoh Aceh yang dipelopori anggota Voskrat, tekunya Arief, menyatakan bergabung dengan Republik. Begitu juga dengan Daud Bereh yang telah membela Republik dan bahkan membelikan Soekarno sebuah pesawat Dakota untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan Belanda. Tapi setelah Daud Bereh turun gunung dan dijanjikan otonomi khusus, Hasan Tiro tak melihat perubahan sikap Jakarta. Puncaknya, Tiro menganulir gagasan negara federal. Dia menggantinya dengan negara merdeka yang sama sekali lepas dari Indonesia. Itulah deklarasi GAM 4 Desember 1976. Tapi apakah Daud Bereh mendukung Tiro? Dia pernah mengatakan bahwa untuk kelanjutan perjuangan Aceh sejak zaman kolonial, kita ikut saja apa yang dikatakan oleh Tengku Hasan Tiro. Dia pernah mengatakan itu pada pengikutnya. Nah, itu saya kira salah satu sebab mengapa ketika Hasan Tiro pulang, dan dia bertemu dengan beberapa pentolan-pentolan dari Islam, semasa Daud Bereh, seperti Ilyas Lebe, Tengku Ilyas Lebe, dan Tengku Ilyas Lebe langsung mau ikut, dan beberapa letnan yang lain, misalnya seperti Beci Umar, Pawang Rasik, yang dulu kita kenal adalah orang-orangnya Daud Bereh, itu kemudian mendukung gagasan dari Hasan Tiro untuk menunjukkan ini di bawah bendera Aceh bergerakan. Saat memimpin GAM, Hasan Tiro membagi garis politik perjuangannya menjadi dua strategi dalam negeri Aceh dan dunia internasional. Selama hampir 30 tahun GAM melakukan perlawanan, Hasan Tiro lebih banyak di luar negeri ketimbang ikut mengangkat senjata. Taktiknya cukup jitu menggalang dukungan internasional. Pada 1986, pemimpin Libya, Muammar Qaddafi, membuka kamp pelatihan militernya untuk pemuda-pemuda Aceh. Gagasan untuk membangun satu gerakan militer itu sudah dari tahun 1976. Kejakinan dia bahwa memang ini kekuatan persenjata yang sanggup atau menjaga satu perjuangan. Mendapatkan akomodasi dari Libya dan menghasilkan pejuang-pejuang yang terampil dan terlatih itu mulai tahun semenjak 1986. Yang semakin memperbesar perlawanan bersenjata dari Angkatan Gerakan Asia Merdeka. Lantas apa yang menyatukan GAM dengan Libya? Tapi Libya pada waktu itu tidak membawa bendera Islam sebagai platform juga. Jadi mereka membangun satu koalisi internasional ya, front internasional tepatnya, yang disebut dengan International Revolutionary Movement. Terus dalam bahasa Arab mereka sebut sebagai maktabah, maktabah forum atau seperti itu, yang platform politiknya adalah anti-kapitalisme, anti-imperialisme, dan anti-zionisme. Jadi selain pelaturan militer juga bantuan-bantuan logistik, bantuan-bantuan kampanye internasional, dan lain-lain macamnya. Jadi ini semacam networking negara-negara yang melawan hegemoni Amerika pada waktu itu. Hassan Tiroh menetap di Sweden sejak 1985. Dari sana dia menggalang diplomasi, dan mengendalikan sayap militer yang melakukan taktik geria di Aceh. Pada 1989, saat Aceh berstatus daerah operasi militer, Hassan Tiroh getol mengangkat masalah HAM di Aceh ke panggung internasional. Itu kemudian mulai membuka mata internasional bahwa ada problem besar di Aceh. Tapi itu juga, Hassan Tiroh mendapatkan inspirasi itu dari peristiwa Santa Cruz di Timur Timur. Betapa satu peristiwa itu bisa memblow up ke dunia internasional. Berkat jaringannya itu, masalah Aceh dibicarakan di panggung internasional. Hasilnya, di akhir 1990-an, cikal bakal penyelesaian konflik Aceh lewat perundingan mulai dibuka. Meski belakangan, perdamaian di Aceh hanyalah situasi jeda di antara dua musim perang. Aceh selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah RI di Jakarta. Di masa reformasi, pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Serambi Mekah lebih lunak. Jalan damai lewat dialog di Galang sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, kedua pihak menaikkan Joint Understanding of Humanitarian for Aceh, atau yang lebih dikenal sebagai jeda kemanusiaan pada 2 Juni 2000. Namun jalan damai yang difasilitasi Henry Donan Center ini hanya bertahan tujuh bulan. Ketegangan dan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban tetap terjadi. Dua bulan berselang, Maret 2001, ada kesepakatan jalan damai. Gus Dur bahkan mengakomodasi simbol-simbol Islam untuk menggunakan rakyat Aceh dalam formula Undang-Undang Otonomi Khusus yang ditekan di masa Megawati Soekarno Putri. Aceh antara lain berganti nama menjadi Nangro Aceh Darussalam. Wali Nangro dan Tuha dilegalkan sebagai simbol pelestarian adat dan budaya masyarakat, hingga Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan untuk pemeluk Islam. Namun semua tak mempan melunakan rakyat Aceh, apalagi Gam. Mereka mengungkapkan kemerdekaan itu hak segala bangsa, tapi ternyata kami untuk kami Aceh tidak ada kemerdekaan yang sebenarnya. Di masa Megawati, orientasi Jakarta berubah, upaya terakhir menelesaikan konflik lewat Koha atau C-Sation of Hostilities Agreement gagal. Padahal penghentian kekerasan yang ditekan di Genewa Swiss pada 9 Desember 2002 ini terbilang komprehensif. Dari penghentian kekerasan dan konflik bersenjata, demilitarisasi BRIMOB, hingga rehabilitasi bagi korban. Tentara itu kan instrumen politik. Dan oleh karena itu, apa yang dikerjakan tentara sangat tergantung dari perintah politik. Nah, kalau perintah politik seperti tadi yang saya katakan, bahwa komando operasi TNI harus mampu membuat tekanan militer agar GAM mau menandatangani C-Sation of Hostilities Agreement, maka apa yang saya lakukan, saya harus merancang satu operasi ofensif terhadap posisi-posisi GAM dimanapun dia untuk membuat mereka menjadi disorganisasi. Tentu harapan kita dengan C-Sation of Hostilities Agreement ini selesai dong. Ya kan? Tidak ada lagi konflik akan terjadi dan ini bisa diselesaikan. Ternyata justru ketika C-Sation of Hostilities Agreement itu terjadi, yang terjadi adalah penguatan. Eskalasi yang meningkat yang membuat tahun 2002, pemerintah membuka lagi kodam Iskandar Muda yang tahun 1985 sudah ditutup. Sebagai fasilitator, Henry Dunning Center atau HDC tidak kapok. Mereka terus mencoba. Pada 17 Mei 2003, HDC bersama sejumlah negara berhasil memaksa pemerintah RI dan GAM untuk berunding di Tokyo, Jepang. Namun itiar ini lagi-lagi gagal. Sehari sebelum berunding, lima juru runding GAM ditangkap polisi saat menuju bandara. Alasannya mereka tak melapor ke polisi.